Perkenalkan, saya Hana Hoiren Amalia dari Universitas Tiponogoro. Hai teman-teman, udah ada yang pernah tahu mengenai tari tanggai belum? Kalau belum, yuk dengerin penjelasanku. Tari tanggai menjadi salah satu tarian tradisional yang berkembang di Palembang, Sumatera Selatan. Tari tanggai diciptakan sebagai tari penyambutan tamu pada acara pernikahan dan tamu-tamu yang datang khusus ke kota Palembang. Tari tanggai ini bukan diciptakan untuk menggantikan tari ginding Sriwijaya ya teman-teman. Tetapi, tari ginding Sriwijaya tetap menjadi tari penyambutan tamu untuk tamu yang berhubungan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tari tanggai khusus tamu yang datang ke kota Palembang. Dalam buku seputar tari tanggai oleh Sartono, tari tanggai pertama kali diciptakan oleh Eli Rudi yang merupakan salah satu penari ginding Sriwijaya. Nama tanggai ini diambil dari properti yang mereka gunakan. Tanggai adalah kuku palsu yang digunakan oleh para penari tari tanggai. Ada sedikit aturan loh teman-teman dalam jumlah penari tari tanggai. Jadi jumlah penari tari tanggai harus ganjil dan harus perempuan. Jumlah ganjil dipilih karena salah satu penari dalam tari tanggai harus menjadi primadona dalam tarian. Kira-kira busana apa ya yang harus digunakan ketika menampilkan tari tanggai? Jadi teman-teman, busana yang digunakan pada saat menampilkan tari tanggai adalah baju adat Sumatera Selatan, yaitu aisan gede. Selain busana adat, penari juga harus menggunakan aksesoris tertentu seperti kain songket, yaitu kain khas Palembang, kalung, kembang goyang untuk hiasan kepala, tanggai, yaitu kuku palsu, dan tepak, yaitu kotak persegi panjang yang diisi dengan daun siri, tembakau, gambir, timang, dan kapur. Untuk alat musiknya sendiri, alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari tanggai adalah akordion, biola, gendang, dan gong. Untuk lagu pengiringnya sendiri berjudul Enam Bersaudara. Dalam tari tanggai, terdapat beberapa gerakan dalam tari tanggai yang memiliki makna yang mendalam. Gerakan pertama, yaitu gerak tabur. Menabur dalam tarian ini bermakna menaburkan kebaikan, berbagi kepada sesama, maupun menaburkan ajaran agama. Yang kedua adalah gerak memohon. Gerak memohon bermakna bahwa kita sebagai manusia selalu meminta hal-hal yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah gerak setupa. Gerakan ini mencerminkan bahwa manusia dituntut untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Hal ini dilakukan untuk manfaat baik diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan masih ada beberapa gerakan lainnya, seperti gerak ulur benang, gerak suri, gerak tolak bala, gerak abstrak, gerak kecubung, dan gerak elang terbang. Nah, untuk penutupan, aku hanya ingin mengitipkan satu pesan. Jangan lupa untuk selalu melestarikan kesenian tradisional di Indonesia ya teman-teman. Baik tarian maupun kesenian lainnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!